Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafia Oh iya, teman-teman Apakah teman-teman pernah mencari suatu informasi atau mencari data? Nah, bagaimana cara teman-teman untuk mencari data tersebut atau mencari informasi tersebut? Apa yang teman-teman lakukan? Dan dalam bentuk apa teman-teman menyajikan informasi tersebut? Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai ide pokok dan cara menarik kesimpulan pada sebuah teks Kali ini teman-teman akan belajar mengenai mencari informasi pada sebuah teks Bagaimana ya? Oke, sebelumnya And in mind kita hari ini adalah Yang pertama, memahami kalimatannya untuk memperoleh informasi Nah, ini caranya teman-teman yaitu menggunakan kalimatannya Yang kedua, membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang didapatkan pada sebuah teks Peta pikiran bisa juga disebut dengan mind map ya teman-teman Nah, teman-teman apakah pernah melihat gambar seperti ini? Atau teman-teman pernah membuatnya? Nah, ini banyak ya macamnya tergantung kreasi dari teman-teman Lalu, gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar atau bentuk dari mind map Oke, apa sih mind map itu? Mind map atau peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan Atau dalam suatu teks bacaan Nah, cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan Nah, untuk memudahkan teman-teman mencari informasi pentingnya Maka, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan Pertanyaan apa sih? Bentuk pertanyaannya seperti apa ya? Yuk kita simak materi selanjutnya Nah, selanjutnya adalah kata tanya diserta fungsinya Kata apa saja ya yang termasuk ke dalam kata tanya Pasti teman-teman sudah mengetahuinya Kita ingat lagi ya Yang pertama yaitu apa Apa merupakan kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi Yang kedua yaitu siapa Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa Biasanya terdapat nama-nama yang terlibat dalam suatu peristiwa ya Atau yang terdapat dalam suatu bacaan Yang ketiga yaitu kapan Kapan merupakan kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa Biasanya dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun Atau keterangan di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari Yang keempat yaitu di mana Di mana merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa Atau lokasi ya Yang kelima yaitu mengapa Mengapa merupakan kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa Mengapa suatu peristiwa itu terjadi Yang terakhir yaitu bagaimana Bagaimana merupakan kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa Proses dari awal sampai akhir peristiwa itu terjadi Nah seperti itu teman-teman Jadi kata yang termasuk kata tanya yaitu ada apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Nah biasanya teman-teman mengenal ke enam kata ini yaitu dengan 5W plus 1H Nah ini akan membantu teman-teman untuk mencari informasi pada sebuah teks bacaan Nah selanjutnya kita coba ya Kita coba untuk menemukan informasi pada sebuah teks Nah disini ada sebuah teks yang berjudul Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Tekstnya adalah Taukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Pohatah, dan Ahmad Subarjo Dirubah Laksamana, Maeda di Jalan Imam Bonjo, nomor 1 Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runtut dan bagus Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Meli ditemani oleh BM Biyah Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji Sehingga Sayuti Meli meminjam mesin tik milik Konsulat Jerman Nah, naskah proklamasi yang sudah diketik ditanda tangani oleh Soekarno dan Mohata Sebagai wakil bangsa Indonesia Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno Yaitu Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Nah, ini merupakan sebuah teks yang berjudul penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Berarti termasuk proses proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah, bagaimanakah kita cara untuk menentukan informasi penting dari sebuah teks ini? Yuk kita lanjut Oke, teman-teman Sesuai dengan teks yang Buwi telah bacakan Sebelumnya, kita akan mencoba membuat peta pikiran atau mind-made berdasarkan teks Nah, kita buat judul besarnya Yaitu Proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Nah, kita buat dengan menjawab kata tanya yang sebelumnya juga Buwi sudah jelaskan Yang ada 6 itu ya 5W plus 1H Kata tanya yang pertama kita gunakan yaitu apa? Apa peristiwa yang terjadi sebelum proses proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawab ya, yaitu penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang kedua yaitu siapa? Siapa yang terlibat dalam proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sesuai teks ya Nah, yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Yaitu ada Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan BMDia BMDia ini yaitu yang mendampingi Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi Selanjutnya yaitu kita gunakan kata tanya kapan Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi sebelum kemerdekaan dan publik Indonesia Dan pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Oke, kata tanya selanjutnya yaitu di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Sedangkan upacara proklamasinya dilaksanakan di halaman rumah Soekarno yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 Yang kelima yaitu kita jawab kata tanya Mengapa? Mengapa proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi? Khususnya mengapa? Terjadinya penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Salah satu penyebabnya yaitu hal tersebut dilakukan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia Selanjutnya yaitu bagaimana? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut? Nah, di sini dijelaskan prosesnya Yang pertama, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Mohata, dan Ahmad Subarjo dengan cara berdiskusi Kemudian, setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runtut dan bagus Maka, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik Nah, selanjutnya yaitu naskah proklamasi yang sudah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Mohata Dan yang terakhir yaitu dilakukan upacara proklamasi Nah, seperti itu teman-teman Contoh membuat peta pikiran sesuai dengan teks Semoga teman-teman bisa menerapkannya ya Untuk mencari informasi penting pada sebuah teks bacaan Yaitu salah satunya dengan cara menjawab kata tanya atau 5W plus 1H Nah, teman-teman mungkin itu saja yang dapat builis sampaikan Semoga apa yang builis sampaikan teman-teman dapat memahaminya dengan baik Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman menghubungi wali kelasnya masing-masing ya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh